Salah persepsi Sugih dianggap orang ngapik Melarat dianggap orang ngelak Orang kaya kok sugih banget Sugih Ibadahnya kenceng, wiridahnya mempeng Lengarapai omahmu Melarat banget Melarat orang kualat Salah Sugih melarat Niku pawaan Pawaan Uang kuyen pawaan suge Najan nakal Kayak ngapa Gih suge Nakal banget Orang tau sholat, romantan Orang poso, karo tonggora Rukun, gik senengane mendem Wai, ning suge Bancang Bakat-bakat Nakal niku ngapun ten Uang suge Sang potongan nakal niku Uang Nisak nggondoli purel Uang suge-suge Sang melarat-melarat Nguno kaya janjanya kepingin Neng orang duwe modal Uang niku yang pawaan melarat Najan ibadahnya kenceng Ya melarat Pawaan Liroto-roto sing ibadahnya kenceng Niku wang melarat-melarat Cepetan desa penjenengan Sing sergep-sergep sholat jamaah Tan masjid Niku wang suge Napa wang melarat Wang melarat Soalnya orang rapatin duwe penggawian Liroto-roto ngataman koran Niku sing kersenderek moco koran Wang suge Napa wang melarat Liroto kerja bakti Niku purun tandang gawing Nanti jibrat lemah Niku wang suge Napa wang melarat Yang lugu panggungnya orang Yang gelam Ngini leh Uang winek Hatini apa Ngomong ngelek Jan-jane Yuh iso Mbetul kok Gak iso ngonu Iso ngomong ngelek Cuma arep Ngunek kei lo Ramentalo Mereka hatini apa Uang hatini apa Ngarani uang ngireng Ngireng Yuh iso jane Tapi arep ngomong kei Ramentalo Mas Aku ngirengnya mas Sapa sih ngomong Nek kuningnya orang Sampai anwi Tapi Manis Padahal Iren Kalau manis Keliri Yuh podoh Tapi rasanya kan beda Lagi hati Ngarani uang ngireng Ngeirengnya kurang lega Aku ngireng apa Mas Orang ngireng Gosong Ngireng Kayak Kocomu Kisah Jelaret Jelaret Ngelek Ngegesak Balung-balung Uang winek Atini apa Ngarani uang Lemuh Ngelemuh Aku ya iso Tapi arep Ucapkan Aku Ramentalo Mbak Masuk aku Lemuh Mbak Rade Samanku Montok Pak Uangnya Cuma seneng Dandani Ngebo Soalnya Yang dinilai Kalau Njual còn Ngekan Penampilan Ngeboten Rupania Baten Bodine Baten Duniane Baten Pangkate Tapi Atini Hai zaman pro penampilannya njoba Pak Solehkan kaya ngunik usangar gitu tangannya dubul belgelang mirwai aki epat likur ikun jobo ngerone ternyata beliau cinta sama kiai cinta sama ulama lo orang emang gaya cara pengajian padahal ini larang lebih lu nyatanya wong samberbe urunan juga kuat Pak Soleh mawananya orang-orang kaya sumpangannya wong suke suke makanya ibadah wong suke iku nyumbang leh dongwai urusan wong larat empat wadah wadil fukoro dongane wong larat-mlarat lagi wong suke kok dongak no ngerusah hadis makanya langsung begitu dia ngomong kalau dongak agen ini mungkin cepet datas aku ngomong gak butuh dongomu mulanya wong suke udah salah wiridannya wiridannya wong suke gak kok ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ga ya Samao ya Basir ya Samao ya Basir botan ya Hadiya Alimu ya Khabiru ya Mubin botan wong suke ini ku wiridannya orang kok ya Samao ya Basir ya Latif ya Latif orang suke ku wiridannya ya wesi ya semen ya pasir ya botoh ya wesi ya semen ya pasir ya botoh ya wesi ya semen ya pasir ya botoh ya cek ya giro ya rekening ya transfer wong suke untuk gak nung salah pasang mulanya aku dua no usaha ada doa rumusan Pancasila ini ku sing dijak musyawaroh disuuni pertimbangan disuuni petunjuk kali bongkarno ini ku yoporo ulama poro kiai jenengan kemutan rumusan pertama yang menimbulkan kontroversi sesuai kali biagam Jakarta sila pertama ini ku unini rak ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya aslinya ngono sila pertama akhirnya kali poro kiai dikongkong merubah ojong ini unini ini anak penduduk Indonesia agamanya islam khabir penduduk Indonesia ini orang saya ngagamanya lebih perasaannya lebih hati nih podo-podo meluk berjuang podo-podo jadi warga negara podo-podo jadi penduduk Indonesia podo-podo urib di negara Indonesia podo-podo 2H makanya aku pesen ya B.E. zaman ngerti tak kurung informasi ada kiai yang bisa nyeramai bujoknya sampai ndalili tolong aku zaman kabar apa rana ini ngomong ini ya apa caranya lepas ngono misalnya terus tak ceramai eh macam ngono samanku bujoku tau lah ini istri kalau berkata dengan kata-kata dan suara yang lebih keras daripada suami dilaknat seluruh malaikat apalagi menyakitkan hati suami Allah gak akan ridha ini gusi Allah gak ridha gusi Allah gak ridha lorau di mundahnya akhirat kanjeng nabi kan wisdawuh mesti bantah gak ada nabi-nabian nabi-nabi apa gak nabi anwar jahit ikut lorau di mundahnya lorau di mundahnya gak kari kluyur kluyur makanya bapak ngapun tuh gak ya kita harus jujur pak kita sama-sama laki-laki harus fair urusan nikah umatnya nabi isha ini ku ekstrim nikah seumur hidup cuma boleh satu kali sampai mati gak boleh nikah lagi ekstrim umatnya nabi isha jadi misalnya laki perempuan pagi nikah kok malem laki-lakinya meninggal suaminya meninggal ini si perempuan wajib menjandal seumur hidup sampai mati gak boleh nikah lagi ekstrim kan pagi ada laki perempuan nikah sore istri meninggal ini suami wajib menduda seumur hidup gak boleh nikah lagi sampai mati lak kaku ya kaku ya sebet nocak hal istri ngeyel makanya dikatakan ekstrim ini kalau umatnya nabi isha ekstrim banget kepada orang-orang yang mau datang ke majelis ilmu semacam ini ibu asal jeningan mau datang duduk ngelimbruk sikile ditekuk diluk sentak sentuk mergongantuk umpamanya ini adalah ganjaran saya ingin mencari ngelang orang melok ngaji orang merungoknya orang seneng berlaku orang ini sudah menunggu tapi demit orang-orang penjeningan terlalu seneng ada ganjaran tapi ganjaran ini ngaji luar biasa setiap awal pengajian aku aku lakukan ke sana penjeningan semangat ngaji salah satu faedah ngaji fadilah ngaji bahwa hibun kanjeng nabi muhammad sallallahu aleyhi wasallam julu suka sa'atan fi majlis ilmi khairun min alfi roka'atin lehmulungguh sakjam ngaji ikul wapik ganjaran luwakeh timbang sholat sunnah selamat menikmati